selamat datang di hitam atak channel selamat menonton mengenal kebudayaan suku batak sistem kekerabatan hingga agama suku batak menempati ranking ketiga sebagai suku bangsa dengan jumlah populasi terbanyak di Indonesia dalam laporan badan pusat statistik atau BPS pada tahun 2010 suku batak mencapai 8.466.969 juta jiwa atau 3,58% dari keseluruhan penduduk di Indonesia populasi suku batak sendiri mayoritas menghuni pulau Sumatera tepatnya di provinsi Sumatera Utara sebagaimana suatu suku bangsa yang ada di Nusantara suku batak memiliki keunikannya tersendiri mulai dari sistem kekerabatan, kesenian, ekonomi hingga religi emi indriyawati dalam antropologi menyebutkan bahwa suku batak menganut sistem kekerabatan patrilineal sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat batak didasarkan pada satu ayah dan satu kakek atau satu nenek moyang sistem kekerabatan berdasarkan satu ayah dikenal dalam dua istilah lokal yaitu Sada Bapak sebagai bahasa Karo dan Sama yang merupakan bahasa Toba seperti pada umumnya kelompok kekerabatan terkecil dalam suku batak merupakan Jabu dan Ripe Jabu adalah istilah bagi keluarga inti yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak sementara Ripe merupakan istilah bagi keluarga luas, viri, lokal yang bertepan tinggal di rumah keluarga pihak laki-laki sudah menjadi tradisi bagi masyarakat batak untuk tetap tinggal di rumah orang tua bahkan setelah menikah sistem kekerabatan yang lain adalah berdasarkan satu kakek atau nenek moyang istilah lokal pada bentuk kekerabatan ini dikenal sebagai Sada Nini dalam bahasa Karo dan Saopu dalam bahasa Toba Sada Nini dan Saopu merupakan keluarga dalam klan kecil di sisi lain, keluarga dalam klan besar dikenal sebagai Merga dalam bahasa Karo atau Marga dalam bahasa Toba sistem kesenian dalam suku batak Ada tiga jenis kesenian yang paling menonjol dalam kebudayaan suku batak yaitu seni bangunan, seni musik, seni tari, dan kerajinan Yang pertama, seni bangunan suku batak Seni bangunan berkaitan dengan arsitektur rumah adat batak yang dikenal dengan nama rumah atau jabu Rumah berupa rumah panggung dengan bentuk atap menjulang ke atas Orang-orang batak sering menghiasi bagian atap tersebut dengan tanduk kerbau sebagai bentuk pengharapan Rumah dapat berdiri tegak, berkat ditopang oleh tiang-tiang sebagai fondasi Badan rumah adat suku batak ini terbuat dari papan kayu tebal yang dihiasi ukiran cicak Yang kedua, seni musik Permainan musik dalam kebudayaan batak dikenal dengan istilah ogung sabangunan Permainan musik itu dimainkan dengan empat gendang yang bernama oluan, ihuan, doal, dan jeret Selain itu, masyarakat batak juga memiliki alat musik sejenis gamelan yang disebut dengan lima taganing Yang ketiga, seni tari Kebudayaan batak terkenal dengan seni tari tortor Seni tari ini dipertunjukkan untuk berbagai acara termasuk pernikahan, ritual keagamaan, hingga menyambut tamu Gerakan tari tortor bisa dibilang sederhana dan terbatas Gerakannya terdiri dari tangan melambai naik turun dan hantakan kaki sesuai iringan musik Selama pertunjukan, penari dilarang mengangkat tangannya melebihi bahu Karena dipercaya dapat menyebabkan kesialan Yang keempat, seni kerajinan Salah satu bentuk kerajinan dari kebudayaan batak adalah kain ulos Bagi masyarakat batak, kain ulos merupakan simbol adat yang dinilai sakral Kain ulos dibuat dengan cara ditenun Masyarakat suku batak memanfaatkan kain ulos dalam berbagai kesempatan Seperti pernikahan, upacara adat, hingga upacara kematian Sistem perekonomian suku batak Sistem perekonomian masyarakat suku batak dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya Bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daratan Baik di gunung maupun dataran rendah Perekonomiannya bergantung pada sawah dan ladang Sementara bagi masyarakat yang tinggal di sekitar perairan Seperti di pulau Samosir atau tepian Danatuba Masyarakatnya menjadi nelayan Masyarakat nelayan biasanya mengkonsumsi sendiri Atau menjual hasil tangkapan ke kota Selain itu, banyak pulau orang batak yang memelihara hewan ternak Mulai dari kerbau, kambing, babi, bebek dan ayam Hewan-hewan ternak seperti kerbau dan babi Banyak diternakan untuk berbagai upacara adat Lalu sapi dan kerbau juga banyak dimanfaatkan untuk membajak sawah Sistem religi suku batak Masyarakat suku batak memiliki kepercayaan yang heterogen Agama yang dianud oleh masyarakat suku batak Umumnya merupakan agama Abrahamik Seperti Katolik, Islam, dan Kristen Namun, bagi masyarakat yang hidup di pedesaan Konsep-konsep kepercayaan atau religi purba masih banyak dianud Konsep-konsep yang berkaitan dengan kepercayaan ini Masih seputar sang pencipta, roh, jiwa, serta kepercayaan dunia akhirat Masyarakat batak mempelajari religi purba Menggunakan buku kuno yang terbuat dari kayu Dan ditulis dalam huruf batak Demikianlah pengenalan kebudayaan suku batak Pauk-pauk kuda lima pago-pago taruli Na tading taulahi na sega tapauri Jadi mulai timadihamu nani halolongan Damang dohut dainang Ibotoh dohut hahangi Nongman subscribe channel on Muladong pina hurang Bama sipatur yang mahita Asa anggiat lam tumajuna bang sobatakon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!